Halo YouTubers, kita mau lagi dengan gue, Asef Ayari Udah beberapa hari ini, mungkin sekitar 3 harian Pihak YouTube telah mengeluarkan peraturan terbaru Ini membuat para kreator-kreator atau pembuat-pembuat video YouTube makin harus jadi lagi Karena ketentuan yang terbaru sekarang itu sangat-sangat ketat Karena pembagian video itu, kalau nggak salah gue baca Untuk anak-anak dan tidak untuk umum Kalau untuk anak-anak itu mendapatkan iklannya sedikit Gue kasih kesimpulan aja ya, sebenarnya panjang ceritanya Tapi intinya gini, kalau kita membuat video untuk anak-anak Maka iklan yang akan kita dapatkan sedikit Sedangkan kalau kita membuat video untuk umum Itu iklannya akan banyak Jadi yang berbau anak-anak Itu langsung dikategorikan anak-anak Seperti ini Apanya? Informasinya gitu Karena ini sudah Perlindungan gitu katanya Penting alasan setiap kreator harus menentukan siapa penontonnya Karena perubahan ini diwajibkan sebagai bagian dari kesepakatan Penyelesaian sengketa dengan Komisi Perdagangan Federal atau FTC Di Amerika Serikat dan Jaksa Agung New York Serta akan membantu Anda mematuhi Children Online Privacy Protection atau COPA Dan atau undang-undang lainnya yang berlaku Dimanapun Anda berada Anda harus memberitahu kami apakah video Anda dibuat untuk anak-anak atau tidak Jika Anda menetapkan konten Anda secara akurat Anda dapat menghadapi masalah kepatuan dengan FTC atau otoritas lainnya Dan kami dapat mengambil tindakan pada akun Youtube Anda Peningkatan COPA oleh FTC Nah ini enggak pengen main ini Jadi buat teman-teman yang biasanya Mengupload video untuk anak-anak Bagi lagu dan kartun atau apa yang berbau anak-anak Nah ini kena banget ini Ini gue lihat dari atas dulu Supaya jelas menentukan penonton channel atau video Anda Sebagai kreator Youtube ada diwajibkan untuk menetapkan video yang ada dan video baru sebagai dibuat untuk anak-anak atau tidak Kreator yang tidak membuat konten untuk anak-anak pun harus menentukan siapa penontonnya Jadi maksudnya bagi kita membuat video seperti contohnya tutorial Tutorial atau video lucu-lucu Itu kan bisa untuk semua kalangan umur Bisa untuk dewasa Jadi kita harus mengambil ada tiga kategori tidak dipilih untuk anak-anak atau tidak hanya untuk yang umur 18 ke atas saja Untuk membantu Anda mematuhi kebijakan ini Kami telah menyediakan setelah penonton baru di Youtube studio Anda dapat menentukan penonton Anda Ada dua kategori di level channel Yang akan menetapkan semua konten yang ada dan konten baru Anda sebagai dibuat untuk anak-anak atau tidak Yang kedua Atau di tiket video Jika Anda memilih opsi ini Anda harus menetapkan masing-masing video yang ada dan video yang akan ada Sebagai dibuat untuk anak-anak atau tidak Nah dikasih juga di catatan Cata terkecilnya Kami akan membuat fitur untuk menentukan penonton tersedia untuk aplikasi pihak ketiga Dan layanan di Youtube API dalam waktu dekat Untuk sekarang mohon menggunakan Youtube kekom untuk mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak Nah gini Jadi kalau kita tidak membuat ini Kalau kita men-stall atau men-setting atau setelan Atau setelan lanjutan Untuk video-video yang sebelumnya Atau video yang baru Itu kita harus Mematuhi peraturan yang telah dibuat atau yang telah disahkan beberapa hari kemarin Jadi supaya video kita mematuhi peraturan baru ini Caranya Kita keluar Ini melalui Android aja ya Teman-teman harus men-download Youtube Studio Creator Nah ini yang gambar merah ini Nah Youtube Studio Creator Jadi caranya mungkin sedikit enggak enggak terlalu rumit karena gua udah dapat solusinya Caranya pun sangat lampang Nah seperti ini kita masuk dulu ke Youtube Creator kita Setelah masuk Youtube Creator kita klik garis tiga di atas kiri Kita pilih video Lalu kita cari video yang akan kita setting untuk peraturan yang terbaru Apakah untuk anak-anak Apakah untuk kalangan dewasa aja Atau kalangan untuk umum Nah contohnya seperti ini Gua ambil Ya ingat ya Ini caranya Kita setelah kita masuk klik video Kita klik yang gambar pena Nah ini Kita Ubah setelan lanjutannya Nah disinilah kita akan Merubah Atau mematuhi peraturan yang terbaru Nah gini Nah ini dia Penonton Apakah video ini dibuat untuk anak-anak Jangan kurang wajib Gimanapun Anda berada Anda diwajibkan secara hukum Untuk mematuhi Children Online Privacy Protection Age Atau COPPA Jadi kita Sekarang Kalau belum kita pilih Pasti dia tulisannya tidak dipilih Tapi Opsi yang dimintanya itu Bukan opsi tidak dipilih Tapi kita pilih antara dua ini Ya video ini dibuat untuk anak-anak Tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak Oke Jadi kita klik aja Tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak Karena kita dipaksa Bukan dipaksa Dalam ketentuan Dan yang disini Yang disini kita akan menjelaskan penegasannya Apakah Anda ingin membatasi video Agar hanya bisa diakses oleh penonton dewasa Nah ambil aja Kalau untuk dewasa aja Tidak mungkin Karena video gue kan tutorial berita Kalau sekarang ini berita Kalau berita berarti kan untuk semua Kan beritanya enggak ekstrim Kalau berita ekstrim mungkin untuk dewasa Kalau untuk dewasa yaudah Ya batasi video saya agar khusus untuk penonton berusia 18 tahun ke atas Tapi video saya Video berita saya itu Untuk bisa dilihat oleh umum Enggak 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 Hanya 18 tahun ke atas Anak-anak pun mungkin Gak apa-apa Karena enggak ada adegan-adegan yang ekstrim Jadi gue klik Tidak Jangan batasi video saya Untuk penonton berusia 18 tahun ke atas Jadi gini Inilah settingan Cara men-style Atau apalah Bahasa Di tempat Nah teman-teman semua Ya Cara setting Untuk Ketentuan Terbaru Dari pihak youtube Untuk menentukan Cara Video kita Itu untuk Kanak-anak Atau dewasa Atau kalangan umum Untuk semua umur Oke Kita ulang lagi ya Buat teman-teman ya Oke Coba dulu Buat simpan lagi Ya Kita keluar dulu Oke Kita ulang lagi Kita Teman-teman semua Harus mendownload Youtube Studio Creator Di playstore Kita masuk dulu Setelah masuk Kita Masuk Klik Pojok kiri Sebelah A Yang paling atas Yang garis tiga Kita klik video Setelah kita klik video Kita pilih video Yang Apa namanya Akan kita Setujui Dengan Peraturan terbaru Dari youtube Ya Itu Apakah Anak-anak Dewasa Atau kalangan umum Kita klik lagi Apa namanya Yang gambar pena Di pojok kanan atas Yang nomor tiga Ya Kita klik pena Dan kita klik setelan lanjutan Setelah kita klik setelan lanjutan Nah disini kan Apakah video ini dibuat Untuk anak-anak Kita klik Tidak Video ini tidak dibuat Untuk anak-anak Penegasannya di bawah Apakah anda ingin membatasi video Agar hanya bisa diakses oleh penonton Dewasa Kita buat Atau kita klik Tidak Jangan batasi video saya Untuk penonton berusia 18 tahun Ke atas Oke Sampai disini paham Kalau sudah paham Berarti Sukses Oke guys Sekian dulu dari gue Jangan lupa Klik subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa Klik like juga ya Buat video gue Supaya Lebih Semangat lagi gue Membuat video-video yang terbaru Baik itu tutorial Berita Maupun Video-video Hiburan yang Asik-asik Dari gue Oke Gue asap ayari Bye Sampai jumpa